Biar keliatan lebih tirus, bok Gak perlu operasi plastik Halo guys, welcome back to my channel Dan kalau misalnya kalian masih baru di channel aku Hai, aku Safira Milenita Jadi pada video kali ini Aku bakalan bikin makeup tutorial Untuk pemula Oh iya, kalau misalnya kalian belum nonton Video aku sebelumnya Yang tentang beginner must have Atau produk makeup untuk pemula Make sure you guys check it Kalian bisa klik disini Atau juga di description box bawah Aku bakal tulis linknya disana So jangan lupa buat kalian tonton Jadi kali ini aku bakalan bikin look kayak gini So if you guys want to know how I get this look Please keep on watching Oke disini buat base nya Aku pake BB cushion Disini aku pake BB cushion dari Apu Kalian boleh bebas memilih Pake apa aja BB cushion BB, CC, BB cream Ataupun foundation Itu terserah sama kalian Tapi aku rekomendasiin kalian Kalau misalnya nih kalian Make upannya tuh Pagi, siang gitu Yang pokoknya Dimana kalian bakalan terpapar Sama sinematahari Aku rekomend kalian buat pake sunscreen Disini aku rekomend kalian buat pake sunscreen Dari latulip Kalian boleh pake mereka apa aja sih Tergantung dengan Yang kalian suka aja Tapi kalau bisa kalian harus pake sunscreen ya Biar gak merusak kulit kalian Jadi sinematahari itu bisa merusak kulit kalian Biasanya kalau pake BB cushion gini Dia udah ada SPF nya Sedangkan di foundation itu Biasanya tuh gak ada Tapi biasanya pun Walaupun aku udah pake BB cushion Yang udah ada SPF nya Biasanya aku tetep pake sunscreen lagi Karena you know guys Matahari tuh jahat Dia gak tau kalau kita habis perawatan kemarin Atau gimana Jadi ya We have to prevent it ourselves Jadi seperti yang udah aku bilang Aku suka banget pake cushion Karena dia udah dapet puffnya Which is gak perlu beli terpisah Kalau misalnya kalian pake BB, CC, DD cream Ataupun foundation Kalian bisa beli beauty sponge gitu Atau juga kalau kalian mau pake brush Kalian boleh beli brush Dan kalau misalnya kalian pake sponge Ataupun pake puff kayak gini Cara pakenya itu Kalian tap-tap ya Kayak gini Nih Oke jadi kayak gini Ditap-tap-tap Gak boleh diseret-seret gini nih Gini Jangan lupa juga bagian leher Biar gak belang Selanjutnya aku bakalan pake concealer Disini aku pake concealer dari LA Girl Pro Conceal Aku bakal pake buat di under eye aku Kalau misalnya pun kalian gak punya concealer It's okay Kalian bisa pake beauty cushion kalian Ataupun kalian bisa pake foundation kalian Pokoknya apapun yang tadi kalian pake Itu bisa kalian aplikasiin ke bagian bawah mata kalian itu Kalian build up di bawah mata itu Kalian apa ya namanya Timpa ya Ditimpa lagi Jadi lama-lama dia bakal tersamarkan kok Jadi cara pemakaian concealer itu Kalian harus ini ya Kalian bentuk dia di bentuk segitiga gitu Di bawah mata Sampai agak panjang dikit Kenapa bentuknya harus bentuk segitiga kayak gini Karena biar concealernya itu lebih merata Kalau misalnya kalian cuma di bawah Sampai sini doang nih Misalnya sampai sini doang nih Itu cuma bulat kayak gitu Terus kalian blend Nanti bakalan keliatan banget Kalau bagian itu tuh putih gitu Dan yang lain itu kayak gak match gitu loh Jadi kalian harus panjangin gini Biar warnanya itu lebih merata gitu Setelah itu bakalan aku blend Pake puff dari cushion yang tadi Itu caranya sama aja di dab-dab Selanjutnya kita bakalan pake bedak atau powder Kalian boleh pake bedak tabur Ataupun bedak padat Disini aku pake bedak tabur favorit aku Ini dari Marks Kalian bisa ngeaplikasiin bedak tabur Itu pake puff powder gitu Pokoknya yang untuk powder gitu Atau juga kalian bisa pake fluffy brush Kayak aku kayak gini Selanjutnya we are moving to alis Disini aku bakalan pake pensil alis Dari Etude House yang drawing eyebrow Kayak gini Jadi buat pake pensil alis itu Pertama-tama kalian harus bingkai dulu ya Alis kalian itu Kalian bingkai Kalian liat dulu Oh udah pas belum? Kalau misalnya belum pas kan bisa kalian hapus Nanti kalau udah pas tuh Bingkainya udah Dua-duanya tuh udah Sama Itu tinggal baru kalian isi Oke jadi kalau udah dibingkai kayak gini Kalian udah bisa liat Bentuknya tuh kayak gimana Dan mau miring apa enggak Sebenernya kita gak bisa jamin banget sih 100% alis kita tuh bakalan sama Pasti bakalan beda sebelah Jadi ya Sebisa mungkin aja deh Kayak dia mirip Tapi ya memang gak bisa Exactly sama banget Nah kalau sudah kayak gini Kalian tinggal isi aja alisnya Isinya dari Ujung disini ya Nanti yang bagian depan tuh Gak usah diisi banget Nanti bakalan kita blend Pake spoolie Kalau udah kayak gini Sekarang waktunya kita buat ngeblend Kalian bisa pake spoolie yang ada di Pencil alis Kalau misalnya beli Pencil alis kayak gini Atau pake spoolie yang lain It's okay Sama aja Jadi caranya tuh tinggal kalian blend aja gitu Dikit-dikit Biar Dia tuh ada gradiasi gitu loh Antara alis kalian yang bagian depan gitu Sama belakang Jadi gak bold Jadi kita harus ada yang namanya tuh gradiasi Jadi kayak diarsir gitu Kalau misalnya kepanjangan kayak gini Tinggal dilap aja Pake cotton bud Ataupun pake tangan Oke sekarang lanjut ke bagian mata Jadi biasanya itu aku pake concealer Buah jadi eye primer Tapi kalau misalnya kalian mau pake eye primer Ya it's okay It's up to you Jadi ini aku pake concealer yang tadi ya Oke kalau udah Kali ini aku bakalan pake palette Dari NYC Atau New York Color Yang dari Demi Ini yang udah pernah aku mention Di beginner must have kemarin Ini aku suka banget warnanya Jadi buat warna dasarnya Itu aku bakalan pake Yang warna Hmm ini Buat ngeaplikasinya Kalian bisa pake Jari kalian Atau kalau misalnya kalian mau pake brush Boleh juga Tapi kalau bisa brushnya itu Kalian semprot dulu pake air Jadi brushnya itu kayak basah-basah gitu Supaya dia lebih Ngangkat warnanya Dan di mata kalian itu lebih pigmented gitu loh Tapi aku tuh lebih suka pake Jari aja Personally Aku lebih suka pake jari Dibandingkan pake brush Diaplikasikan ke seluruh eyelid kalian Oke selanjutnya aku bakalan pake warna Coklat gelap Aku bakalan pake warna yang ini Ini bakalan aku taro di bagian ujung mata ini Biar matanya keliatan lebih terbuka Dan aku pake brush yang bentuknya kayak gini Jadi tuh aplikasi ini tuh kayak di gini di ujungnya kan Terus lama-lama agak masuk-masuk ke tengahnya gitu loh Oke jadi sekarang kita mau blend dulu Bagian harsh line-nya Yang ada di atas-atas ini Kalian bisa menggunakan blending brush yang bersih Atau kalau misalnya kalian mau pakein Eyeshadow coklat Terang gitu Itu boleh juga Jadi kali ini aku bakal pake Yang ini Ini yang matte ya Jangan yang shimmer Setelah itu tinggal di blend aja di bagian atas itu Oke kalau udah selesai di blend Sekarang waktunya aku buat pake eyeliner Disini aku pake eyeliner dari Wardah Yang Eye Expert Optimum High Black Liner Jadi buat eyeliner itu terserah dengan kalian Kalian mau pake wing eyeliner Atau eyeliner bentuk kayak gimana Itu terserah sama kalian Kali ini aku bakal kasih wing sedikit sih Setelah itu kalau eyeliner sudah Sekarang waktunya untuk menjepit bulu mata Aku sih biasanya agak angkat kayak gininya Jepitnya biar lebih ke atas gitu loh bulu matanya Selanjutnya kalau udah di curl Sekarang waktunya buat pake Maskara Disini aku lagi suka banget pake maskara ini Ini tuh Maybelline The Falsies Ini bisa kalian beli dimana aja And I really love this right now Oh iya jadi cara pake maskara yang gampang itu kayak gini Kalian kayak gini Terus diiniin maskaranya Oke jadi kalian tuh bisa pake kertas Kayak gini Atau kayak bekas kartu Eh kertas kartu nama itu Kalian taruh disini kan Jadi pas kalian aplikasi maskara itu Maskaranya gak nempel di mata kalian Oke jadi udah selesai pake maskara Kalau misalnya buat kalian yang pengen pake bulu mata palsu Silahkan kalian boleh pake bulu mata palsu Tapi karena kali ini aku lagi gak pengen pake bulu mata palsu Jadinya aku gak pake bulu mata palsu Oke jadi biar balance makeup mata bagian atas sama bagian bawahnya Jadi aku bakalan pake warna coklat gelap yang tadi yang kita pake buat bagian ujung matanya itu Aku pake buat di bagian bawah Itu di bawah sini ya Sini Dikit aja sampe sini Oke jadi gak semuanya Oke jadi sekarang aku bakalan pake eyeliner putih gini Atau juga kalian bisa pake eyeshadow Itu pake yang aku pake buat bagian depan sini Oh iya ini aku pake eyeliner putih dari pixie line and shadow Buat kalian yang disana punya bulu mata bawah Kalian bisa pake mascara ke bulu mata bawah kalian Karena aku adalah orang yang tidak memiliki bulu mata bawah Atau bulu mata bawahnya itu botak-botak Jadi aku gak bakal pake mascara Selanjutnya yaitu menggunakan blush on Disini aku pake blush on dari Maybelline yang cheeky glow Ini yang warnanya itu peachy sweetie Cara pake blush on itu kalian senyum Gini Terus kan ada sesuatu yang nongol disini Yang bulet Itu yang kalian aplikasikan Ya maksudnya kalian aplikasikan disitu Oke yang ini sebenernya itu optional Kalian kalau mau boleh coba Kalau misalnya kalian gak mau juga gak apa-apa Yaitu adalah contour Disini aku bakal pake palette dari city color Yang contour and define But kalau misalnya kalian gak punya palette contour Kalian bisa juga pake eyeshadow kalian Kalian bisa pake warna yang coklat gelap yang tadi gitu Ini bisa kalian pake buat jadi contour Jadi cara contour itu kalian bisa ukur dari sini Kalian kayak gini ya Dari ujung telinga Terus kalian ke bagian bibir Ujung bibir kayak gini Terus kalian tarik Nah Jadi disini garis kalian harus contour Kalau enggak kalian juga bisa kayak gini Jadi contour itu jangan sampe ke depan sini ya Dari sini aja sampe ke belakang gini Jangan dari depan gini Karena bakal keliatan aneh banget Jadi dari sini Nah jadi udah keliatan kan kayak ada shadownya gitu sih Nah setelah itu di bagian jobline kalian disini Ya keliatan lebih tirus bok Gak perlu operasi plastik Ya keliatan lebih tirus bok Gak perlu operasi plastik Terus kalau misalnya kalian mempunyai jidat gede yang kalian aku Kalian juga harus contour bagian sini Jadi selanjutnya itu contour buat bagian hidung Caranya gampang banget Tinggal dari bagian alis ini Kayak gini Lebih kalian define aja gitu tulang hidung kalian Dari bagian alis ini oke Selanjutnya yaitu highlight Highlight di bagian hidung disini Terus di bagian pipi sini Terus di bagian sini Oh by the way aku tuh pake yang ini semuanya ya Tadi aku contournya pake ini Highlightnya juga aku pake dari palette ini Setelah itu jangan lupa buat highlight inner corner kalian Supaya mata kalian keliatan lebih kebuka Well step terakhir yaitu dengan menggunakan lip product Kalian boleh pake lip tint, lipstick, lip balm, lip gloss Sesuai dengan keinginan kalian Kali ini aku bakalan pake lip tint dari Etude House Yang Dear Darling Tint Ini kalau gak salah yang warnanya Vampire Red Well this is the final look Thank you so much for watching Semoga video ini bermanfaat dan membantu Dan jangan lupa buat like video ini Comment di bawah Serta jangan lupa buat share ke temen-temen kalian Dan juga jangan lupa buat subscribe channel aku Supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya So see you guys on my next video Bye 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 Terima kasih.